Pemirsa, rajia yang digelar jajaran saat res narkoba Polres Balikpapan di sebuah tempat hiburan malam di wilayah Balikpapan kota menjaring 11 orang pengunjung THM. Selain mengamankan, polisi juga mengamankan 3 butir pil yang diduga pil ekstasi dari lokasi tersebut. Kapolres Balikpapan, AKBP Andi Aziz Nisar menegaskan tidak ada anak pejabat di antara ke-11 orang yang terjaring dalam rajia tersebut. Minggu 10 Agustus dini hari lalu, razia yang digelar anggota satres narkoba Polres Balikpapan menjaring 11 pengunjung salah satu ruangan di tempat hiburan karaoke di wilayah Balikpapan kota. Saat razia digelar, petugas juga mendapati beberapa butir pecahan pil yang diduga ekstasi dalam kondisi tercecer di lantai ruangan karaoke tersebut. Kapolres Balikpapan, AKBP Andi Aziz Nisar mengungkapkan, uji narkoba terhadap para pengunjung yang terjaring beberapa di antaranya menunjukkan hasil positif. Namun untuk lebih memastikan pihaknya mengirim sampel pil dan uji narkoba ke Putslaforma Bespori, Surabaya. Dari razia tersebut, belakangan beredar informasi yang menyebutkan di antara 11 pengunjung THM yang terjaring razia. Diduga terdapat anak bupati dan ketua DPRD Kabupaten Pasir. Namun saat dikonfirmasi, Andi Aziz mengungkapkan hingga kini pihaknya belum dapat memastikan adanya anggota keluarga pejabat-pejabat di Kaltim. Termasuk dalam 11 pengunjung THM yang diamankan tersebut. Karena dari 11 orang yang diamankan dalam razia tersebut, statusnya juga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Hanya sebagai saksi sembari menunggu hasil laboratorium. Meski demikian, Andi memastikan siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan tetap diproses sesuai prosedur. Jangan sampai lalu, persamaan hak di muka hukum itu sama. Nah ini kan ada indikasi sebenarnya Bupati tidak diproses. Kita buktikan secara hukum ya. Saya janji. Tapi kalau tidak, jangankan siapa dia. Mau orang, mohon maaf, orang tidak kita tahu siapa dia, bahkan orang yang memang tidak bisa apa-apalah, katakanlah begitu. Ya nggak bisa. Sejak minggu malam lalu berhembus kabar yang menyebutkan anak pejabat daerah di Kaltim yang belakangan mengarah ke anak Bupati dan anak Ketua DPRD Pasir, sedang menggelar pesta di salah satu ruang tempat hiburan karaoke. Hingga akhirnya tertangkap razia oleh satres narkoba, Polres Balikpapan. Namun hingga kini, baik pihak Bupati maupun Ketua DPRD Pasir belum mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Remarisi Balikpapan TV